Sunan Gunung Jati adalah salah seorang waliyawlah yang menyebarkan Islam di Tanah Jawa, khususnya di Cirebon dan sekitarnya. Nama aslinya adalah Syekh Syarif Hidayatullah. Kabarnya, sang ulama memiliki sejumlah karomah atau kehebatan. Segala kelebihan itu tertuang dalam sejumlah naskah kuno Cirebon. Memiliki karomah di bidang ilmu kedokteran. Dalam sejarahnya, saat itu ada pasangan tengah berselisih paham mempersoalkan perut sang istri yang membesar. Suaminya yakin kalau perut yang membesar itu hamil, tapi istri tidak yakin. Akhirnya, pasangan tersebut menemui Sunan Gunung Jati untuk memastikan isi dalam perut si ibu. Dan ternyata saat diperiksa bukan kandungan, melainkan penyakit tumor. Ia menyebutkan, selain ahli mendeteksi penyakit, ilmu kedokteran yang dimiliki Sunan Gunung Jati adalah operasi tanpa bedah. Dengan menggunakan kesaktiannya, Sunan Gunung Jati pun mengambil tumor si ibu setelah dipastikan perut yang membesar itu bukan janin. Selain karomah di bidang kedokteran, beliau juga memiliki karomah di bidang penguasaan banyak bahasa. Dari kajian naskah kuno Cirebon, Sunan Gunung Jati diketahui menguasai 99 bahasa. Bahasa yang dikuasai bukan hanya berbagai bahasa internasional, melainkan bahasa lokal yang ada di seluruh pelosok Nusantara. Karomahnya di bidang strategi militer, yaitu saat Sunan Gunung Jati memperluas wilayah kekuasaannya, beliau selalu bertafakur memohon petunjuk dari Allah SWT di setiap langkah dalam menyusun strategi. Ia berhasil menaklukkan kerajaan Raja Galuh, Kuningan, Talaga, hingga menguasai Sunda Kalapa. Wilayah kekuasaan Kesultanan Cirebon hampir di seluruh Jawa Barat dan separuh Jawa Tengah. Pada masa kejayaannya, Sunan Gunung Jati juga ahli dalam bidang politik. Dalam menyebarkan Islam dan mengembangkan Cirebon, ia dapat meruntuhkan kerajaan induk besar seperti pajajaran hingga mengusir Portugis di Selat Sunda dibantu kerajaan Demak. Karena jika saat itu, Selat Sunda dikuasai Portugis, kerajaan Islam di Cirebon akan melemah. Selain ahli strategi dan politik, Sunan Gunung Jati juga tauladan di bidang pendidikan. Melalui dakwah Islam, ia menjadi pendidik hingga ke pelosok desa. Beliau melakukan jelajah desa Milanghori atau Dor-to-Dor kalau bahasa sekarangnya. Dalam penyebaran Islam dan pendidikan kepada masyarakat, satu bulan sekali murid-murid Sunan Gunung Jati juga sering datang ke Cirebon pada malam Jumat. Datangnya murid-murid Sunan Gunung Jati setiap malam Jumat mereka mendengarkan pengajian. Kegiatan rutin mereka itu dinamakan Seba Kliwon. Hingga saat ini, tradisi itu masih ada tapi bukan mendengarkan pengajian lagi, melainkan ziarah kubur kemakam Sunan Gunung Jati. Terima kasih telah menonton!